Oke, gejalanya sih secara umum sama dengan penyakit hepatitis lain-lain ya. Jadi dia ada demam, kemudian dia ada kelemahan atau keletihan yang sangat, kemudian urinnya menjadi lebih coklat, kayak teh, kemudian tinjanya biasa jadi lebih pucat, atau kita sebut sebagai tinja dempul. Halo sahabat terasui, berjumpa lagi bersama saya Ilham Cahyo dalam video edukasi bersama Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dokter Anissa Rahmania Yulman, spesialis anak atau yang sering disapa dengan dokter Ninis. Halo dokter. Halo Nersilham. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik, bagaimana kabar Nersilham sendiri? Wah luar biasa, baik dok. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa dok, yaitu penyakit hati dok. Ngomong-ngomong penyakit hati nih dok, orang-orang kan biasanya kalau sakit hati bilangnya ke sini dok. Sebenarnya hati itu posisinya ada di mana sih dok? Aduh Nersilham itu salah besar. Hati kita itu dalam tubuh kita ada di perut kanan atas. Oke. Ini jantung namanya. Ini hati kita di sini. Jadi posisi hati ini ada di perut kanan bawah ya dok ya? Atas. Oh atas, baiklah. Menindaklanjuti dalam tema kali ini yaitu penyakit hati, yaitu hepatitis A dok. Apa sih sebenarnya hepatitis A dok? Jadi, hepatitis A itu adalah penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Itu virus salah satu yang menyebabkan peradangan hati ya. Oke dokter, jadi apakah semua orang bisa tertular penyakit hepatitis A dok? Bisa jawabannya. Jadi, penularan hepatitis A itu kita sebutnya sebagai penularan fekal oral. Di mana seseorang itu bisa tertular dari makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh tinja yang mengandung virus hepatitis A tersebut. Baik, jadi semua orang bisa tertular hepatitis A ya dok ya? Iya, betul sekali. Lalu dok, apa sih tanda dan gejala jika seseorang terdiagnosa menderita penyakit hepatitis A dok? Oke, gejalanya sih secara umum sama dengan penyakit hepatitis lain-lain ya. Jadi, dia ada demam, kemudian dia ada kelemahan atau keletihan yang sangat, kemudian ada hilangnya napsu makan, ada mual, ada diare, ada nyeri perut, dan khasnya lagi adalah biasanya kita sebut sakit kuning. Jadi, kita bisa melihat adanya pewarnaan warna kuning pada sklera mata dan kulit. Kemudian, urinnya menjadi lebih coklat kayak teh, kemudian tinjanya biasa jadi lebih pucat atau kita sebut sebagai tinja dempul. Biasanya, sebagian kasus itu tidak bergejala, nersilham. Jadi, kebanyakan tidak bergejala, terutama pada anak-anak biasanya gejalanya lebih jarang ya. Kalau dia berat atau punya komplikasi, itu biasanya ada tanda-tanda seperti penurunan kesadaran, ada perdarahan, dan biasanya gangguan fungsi hatinya juga berat. Oke, dokter. Kemudian, dok, bagaimana tata laksana atau pengobatan jika seseorang terdiagnosa menjerita penyakit hepatitis A, dok? Oke, jadi tata laksananya secara umum itu kita tidak mengobati langsung ya virusnya, karena biasanya imunitas tubuh itu bisa mengeliminasi virus itu dengan sendirinya. Dan pada sebagian besar kasus, si kerusakan hati yang disebabkan oleh hepatitis A ini tidak permanen sifatnya dalam 6 bulan pasca kejadian. Biasanya pengobatan itu ditujukan untuk mengurangi gejala, kemudian kita bilangnya terapi suportif supaya pasien nyaman dan mencegah komplikasi. Terapi suportif yang biasa kita kasih itu adalah istirahat yang cukup, jadi pasien dengan hepatitis A harus tidur istirahat, bed rest kita bilang ya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan kebutuhan cairan yang cukup. Obat-obatan biasanya kita berikan sesuai dengan gejala dan itu harus sesuai dengan petunjuk dokter, karena kita juga harus menghindari obat-obat yang membuat kerusakan hati yang lebih berat. Kemudian alkohol satu lagi, kita tidak boleh memberikan alkohol pada pasien hepatitis A karena kerusakan hatinya biasanya lebih berat. Untuk perawatan biasanya pasien-pasien dengan gejala yang berat dan anak-anak itu perlu dirawat di rumah sakit, ngerti ilham, supaya lebih terpantau dan pemberian terapi suportifnya lebih adekuat lain. Kemudian nih dok, bagaimana tata laksana atau pengobatan jika seseorang terdiagnosa menderita hepatitis A dok? Sebenarnya tidak ada tata laksana khusus untuk penyakit hepatitis A ini, karena imunitas tubuh biasanya akan menghilangkan virusnya dengan sendirinya. Pada sebagian besar kasus, kerusakan hati ini akan sembuh dalam waktu 6 bulan tanpa kerusakan yang permanen. Sebenarnya tujuan untuk tata laksana hepatitis A akut ini adalah yang pertama mengatasi gejala, yang kedua adalah terapi suportif agar pasien merasa nyaman, dan yang berikutnya adalah mencegah komplikasi yang lebih serius. Biasanya untuk terapi suportif itu pasien harus istirahat total ya, kita jibutnya bed rest. Kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi yang adekuat, atau gizi yang adekuat, kemudian kebutuhan cairan yang cukup. Obat-obatan juga harus dikonsultasikan dulu ke dokter, karena beberapa obat-obatan itu bersifat hepatotoksik atau merusak hati yang lebih berat. Penggunaan alkohol juga harus dilarang ya, karena alkohol itu bisa memperberat dari kerusakan hatinya. Baik dokter, satu lagi nih dok, buat pertanyaan buat sahabat RSUI. Bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terkena hepatitis A dok? Jadi perbaiki higienitas dan sanitasi lingkungan, menjaga kebersihan dan keamanan makanan serta minuman, dan vaksinasi merupakan pencegahan yang efektif untuk hepatitis A. Untuk pencegahan kebersihan diri, itu bisa kita lakukan cuci tangan sesering mungkin, terutama sebelum makan, sama setelah keluar dari kamar mandi. Kemudian ada menggunakan alat makanan sendiri, tanpa sharing ya ke orang lain ya. Kemudian kalau untuk sanitasi lingkungan yang bisa kita lakukan, mengkonsumsi air yang direbus atau air yang sudah dalam kemasan yang tersertifikasi Bepom. Mengkonsumsi makanan yang matang dan bersih. Kemudian kita juga bisa membuang tinja sesuai dengan tempatnya, memperbaiki lokasi safety tank, jadi supaya tinja ini tidak sebagai penular ya. Kemudian adalah menggunakan air besi untuk mandi dan cuci-cuci, misalnya cuci baju dan cuci piring gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah vaksinasi. Vaksinasi ini terbukti efektif untuk mencegah hepatitis A, bisa diberikan pada dewasa maupun anak-anak. Terima kasih kepada dokter Ninis yang telah memberikan edukasi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dok apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat RSUI yang telah menyaksikan video kali ini. Dan buat sahabat RSUI, jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube RSUI. Saya Ilham Cahyo, saya Dr. Ninis, salam sehat RSUI! Terima kasih telah menonton!